Intro Untuk hanya saja begini Sudah, sudah Pokoknya sekarang kita doakan saja Supaya Mas Joko bisa diterima Amin Apa namanya SD nya Ustadz? Fatahila Wah, terkenal itu Dimana ya? Ente gimana sih? Itu yang bangunannya bagus bener Di Jakarta Selatan Itu sekolah kelas tinggi Guru disana gajinya gede dong Ustadz ya Bang Parmin, emang bener Kalau Kang Joko udah dapet pekerjaan? Iya, jadi guru Belum mulain kerja sih, tapi pasti diterima Pasti diterima Iya, yang nawarin itu orang penting di sekolahan Kenalannya si Marni Oh, dari Marni Non, lu masa kalah sih sama Marni? Ah, ini pasti gak beres Bang Parmin, masa pasti diterima sih? Yang ngasih kerjaan itu orang penting di SD Fatahila Hah? SD Fatahila? Waduh, sekolah hebat tuh Nah, lebih seru lagi kan SD Fatahila itu sekolah bergensi banget Sekolah mahal Guru rata-rata disana tuh sarjana Masa Kang Joko gampang banget sih terima disitu? Kamu nuduh si Marni itu nyogok Mana mungkin? Dia sendiri aja miskin Eh, gue gak tau ya Tapi ini pasti gak wajar Pasti ada persekongkolan Kolusi Nah, kita mesti bilang sama Kang Joko Supaya dia tolak pekerjaan itu Wah, jangan Enak aja Kita udah seneng dia mendapat pekerjaan bagus Ini masalah kolusi, Bang Yang lagi ditentang sama reformasi Eh, Noni Jangan begitu dong Untang-untang yang kasih kerjaan si Marni Langsung aja dibilang salah Gak boleh Saya bukannya sentimen Saya cuma ingin menolong Kang Joko saja Si Tu bilang Kata mau cariin kerjaan untuk Ustaz Joko Mana? Pokoknya Saya mau ngomong sama Kang Joko Ayo Fit, temen gue Noni Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Ustaz Joko kemana? Lagi dipanggil Pak Benny ke kantor Alah Saya sendiri yang disuruh Pak Benny Memanggil Ustaz Joko Dipanggil kantor? Ada apa sih? Soal Ustaz Joko dapat kerjaan baru ya? Bukan kali Bukan urusan dinas Kelihatannya Urusan pribadi Pak Benny Bapak kelihatannya burung sekali Selamat siang Mbak Lili Hei, Ustaz Joko sudah ditunggu Bapak Benny Ustaz Joko kenapa ya Pak Benny marah-marah mulu? Wah, saya nggak tahu Mbak Ustaz Joko sudah disini? Ya, suruh masuk Baik Pak Silahkan masuk Ustaz Terima kasih Assalamualaikum Betul kamu minum? Terima kasih Begini Ustaz Saya mesti minta maaf Pada Ibu Dewi Soal malam itu Oh Sewaktu kita Di mal? Ya Ya Kok saya Jadi asik Membeli sepatu Buat saya sendiri Begitu saya keluar Ibu Dewi sudah tidak ada Dan saya sama sekretasinya Ibu Dewi itu Mencari kemana-mana Saya pikir Pak Benny sudah bertemu Dengan Ibu Dewi Ya, mustinya Itu dialah Saya jadi bingung ya Bagaimana cara minta maafnya Ya, akhirnya Jadi terlambat begini Begini Pak Kalau memang niat Bapak ingin meminta maaf Itu akan lebih baik Pak Walaupun sudah terlambat Ya, betul Betul Ustaz Cuman Ibu Dewi itu senang apa nggak menerima permintaan maaf begini terlambat Jangan-jangan dia sudah tidak mau ketemu saya lagi Menurut Bapak Baiknya bagaimana? Ustaz bantu saya Supaya Ibu Dewi mau menerima maaf dari saya Mau kan? Kalau saya bisa menolong Dengan senang hati Pak Nah Ustaz minta ketemu baik-baik Pokoknya bikin Ibu Dewi senang Terus Baru bilang bahwa saya minta maaf Bikin senangnya bagaimana Pak? Ya ajak makan kayak atau apa gitu loh Ustaz Tapi apa mau Ibu Dewi diajak makan oleh saya? Ah saya kira mau Dia kan butuh nasihat-nasihat dari Ustaz Jakar buat kliennya Nah soal yang lainnya biar saya yang ngatur Baik kalau begitu Bagus Sekarang Ustaz Jakar telepon ke Ibu Dewi Saya sudah pengen ketemu sama Ibu Dewi Ini telepon kantornya Selamat siang Mbak Ya bisa bicara dengan Ibu Dewi Dari Ustaz Jakar Baik Sedang dihubungkan ke sekretaris Ibu Dewi Halo Dari siapa? Ustaz Jakar Terima kasih Ustaz Jakanya Ibu Dewi Halo Ustaz Jakar Saya Weni Sekretaris Ibu Dewi Halo Mbak Weni Bisa bicara dengan Ibu Dewi? Ada pesan apa Ustaz? Ibu lagi gak ada Nanti saya sampaikan Mau ngajak makan? Ajak makan? Ibunya sedang keluar negeri Kira-kira seminggu Kalau Ibu pulang Nanti saya sampaikan Ibu pasti gembira Terima kasih Mbak Weni Terima kasih Ustaz Seminggu lagi baru pulang Aduh Lama amat Sabar saja Pak Ya tapi kalau seminggu lagi ditunda Marahnya Ibu Dewi sama saya itu semakin tebal Ustaz Bisa juga semakin luntur Pak Iya Betul itu Betul Saya dengar Ustaz Jakar dapat tawaran pekerjaan jadi guru Wah Pak Weni sudah dengar juga Ya kalau mengenai soal Ustaz Jakar Itu para supir pasti ramai cerita Tapi insya Allah saya tetap akan mengurusmu seolah Pak Bagus kalau gitu Kita masih gampang ketemu kan Kapan mulai mengajarnya? Belum tahu Karena saya masih harus menghadap pengurus siayasan Terima kasihai Terima kasih.